Dipakai oleh Bapak-Bapak kita, rakyat di daerah waktu itu, sudah dipakai budaya ini. Makanya itu dikumpulkan, disatukan, disusun, itulah nilai yang bisa mengikat kita semua. Walaupun saya tahu lah ada tiga yang menolak, oke lah, itu sejarah, itu adalah sejarah demokrasi. Luar kompinal iman, tidak ada orang beragama di sini, tidak cinta negara-negara, ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dan bantuan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dari Bali, Om Swastiastu. Bapak Ketua Sindikat Pengurus Ibu-Ibu, Bapak-Bapak sekalian menadirin. Maaf dari pejabat Departemen Pertahanan, Dirjen, Strategi Pertahanan. Ada perhatian dari pemerintah, strategi pertahanan ikut hadir. Seluruh hadir-hadirat yang sangat saya banggakan dan saya cintai. Padahal kita pertama-tama jangan lupa senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, bisa bertemu dalam ruangan yang indah ini, untuk saling mengadu rasa, menjaga komitmen kita, tekat kita, jiwa kita untuk berbangsa dan bernegara ini. Saya tertarik tadi kepada Saudara Ketua, yaitu tentang organisasi yang didirikan oleh Pak Sugeng, dan Pak Sugeng pun sudah meninggalkan satu moto antara negara, konstitusi, dan apa tadi satu lagi? Berpolitik, yaitu suatu kaitan ya. Karena bernegara itu ibaratnya punya rumah. Nah rumah itu tentu ada isinya, yaitu rakyat. Namun ada rumah, ada rakyat, kalau tanpa konsep, itu rumah itu juga akan tidak lama. Padahal tadi Pak Sugeng ingin supaya rumah kita, NKRI ini, selama-lamanya, sampai akan kiamat pun disitulah. Kita boleh hancur, tapi jangan cuma sekian ratus tahun, ya sudah ada contoh. Yang pernah kita kebesaran menjadi kita sendiri, mulai dari Sriwijaya, Majapahit, dan sebagainya, terbatas. Kalau di zaman modern ini pun ada negara besar, super power tadi, tandingan Amerika, sekarang sudah pecah. Rusia itu hanya 79 tahun nomornya itu. Kita mengira kita itu kuat, ya bukan main itu. Kalau dilihat daripada sistem senjatanya, sumber alamnya, luasnya daerah, kemudian dia punya juga suatu ideologi yang dia yakini, bisa menyatukan satu kelompok sebesar itu, juga mempengaruhi negara lain, di dunia lain, di Eropa, nyatanya sekarang hancur. Jadi apa yang dikatakan saudara ketua tadi, ini bukan suatu estimate yang kira-kira tidak mungkin, jangan. Sudah ada contoh, dan Indonesia harus belajar dari dirinya sendiri, maupun kita belajar perkembangan strategis ini, ada apa di luar ini. Dengan itu maka kita akan bisa nanti meluruskan, kita akan bisa selalu mengadakan evaluasi, cek, mengadakan apa ini, ya setelah di evaluasi itu kita berani mengadakan koreksi diri. Introspeksi diri, karena tidak ada perjalanan atau dinamika hidup itu yang selalu mulus. Manusia saja 24 jam sebelum tidur harus di evaluasi. Tadi saya berbuat apa? Jangan sampai saya ulangi besok. Tadi saya nempel yang orang, jangan ulangi itu. Kalau bisa yang jelek-jelek jangan diulangi, tapi yang baik, ulangi lagi. Misalkan hari itu tadi saya menolong orang, saya membantu orang, saya mendorong mobil. Nah besoknya harus lebih cantik dari itu. Apalagi negara yang sebesar ini tanpa berani evaluasi, koreksi, introspeksi, dan membenarkan, dianggap semua ini sudah betul keliru. Jadi itulah yang saya sampaikan pertama. Menyambut soal tadi, ungkapan parangkala. Nanti ini sekalian, saya merasa bersyukur karena saudara-saudara masih terus mengadakan kegiatan. Yang diri itu sebagai Pak Sugeng. Saya tahu Pak Sugeng, saya kenal mulai muda. Dan Pak Sugeng adalah seorang pejuang, angkatan namna maksudnya. Yang ikut bersama-sama TNI, waktu itu menumpas PKI. Karena kalau itu tidak tertumpas, pastinya sekarang kita tidak ada. NKRI tidak ada. Tapi syukur Alhamdulillah, waktu itu angkatan namna para pemuda sadar bersama para prajurit untuk segera menumpas pemberontaan G30 SPKI itu. Dan ini jangan terulang lagi. Kalau dulu oleh PKI, jangan masa depannya oleh kelompok lain yang mau juga mengadakan cara kudeta apapun halus atau kasar yang ingin mengganti negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Hadir sekalian, tadi dikaitkan ini kebetulan baru dikeluarkan Perpu 20 tahun 2017 ini. Dan kemarin DPR Suasidang, Perpu 17 ini disetujui. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sekarang sudah disetujui Presiden, mudah-mudahan ini akan dijadikan terus dan senilai undang-undang sudah sah. Syukur. Mengapa? Karena inilah suatu jawaban sebetulnya. Salah satu jawaban Perpu ini untuk menghadapi kondisi nasional saat ini. Apa yang saya maksudkan dari kondisi nasional? Yaitu kondisi setelah reformasi tahun 1998 itu. Dari reformasi yang sampai sekarang kita rasakan hampir 20 tahun ini hampir seluruh bangsa ini gelisah. Sudah ketua tadi pakai term masing-masing, pakai istilah masing-masing. Pak, bagaimana negara ini Pak? Jadi macam-macam. Tapi saya senang. Berarti Anda kritis. Tapi tidak mustahil ada juga kelompok masyarakat yang menganggap sekarang ini ya biasa saja. Nah itu artinya mungkin ya beda ya. Critical anunya itu beda. Tapi saya bangga bahwa saudara masih merasa sekarang ini ada hal-hal yang perlu dibetulkan. Jangankan negara ya, 20 tahun. Kita saja manusia 24 jam harus koreksi diri. Nah pada reformasi ini khususnya. Waktu itu ada beberapa agenda reformasi, macam-macam. Ada amandemen, undang dasar. Kemudian ingin memperantas korupsi, KKN, ingin lebih menghidupkan demokrasi. ada juga keinginan, ada juga keinginan, tri fungsi abri supaya bubar. Silakan. Tapi kemudian setelah itu dilaksanakan, terutama yang menjadi pengamatan kita bersama, yaitu pekerjaan yang sangat strategis, yang dilakukan oleh MPR reformasi, yaitu mengadakan amandemen undang dasar 1945. berbagai alasan yang diutarakan. Dianggap bahwa udara dasar kita itu masih banyak kelemahan. Ada yang mengatakan ini puno. Sudah tidak bisa menjangkau lagi tantangan masa depan dan sebagainya. Tapi kemudian semuanya ini harus diuji. Tidak boleh dikatakan perkiraan saja. Itu nanti berbahaya. Karena benar-benar dasar kita itu lahir dari semangat dan niat yang konsisten. Jadi setelah lahirnya Pancasila, dibicarakan di BPUPKI, kemudian Panitia IX untuk merumuskan priambul undang-undang dasar, akhirnya terbentuklah kepala dan batang tubuh, pada waktu PPKI akan disahkan undang-undang dasar itu, ada lagi koreksi, yaitu menghapus tujuh kata, sehingga akhirnya lahirlah undang-undang dasar proklamasi itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari kelahiran undang-undang dasar ini yang masih bangsa yang masih muda seperti kita itu, kita tidak statis, tidak vakum, tapi sudah langsung bergolak di dalam suatu dinamika perjuangan yang luar biasa. Jadi mulai awal saja, undang-undang dasar kita itu sudah ada perubahan, yaitu dengan maklumat wakil presiden, nomor 10, akhirnya ada perdana menteri, akhirnya dibentuk partai-partai, dan sebagainya. Ini semua karena kebutuhan perjuangan waktu itu. Tapi kemudian pada waktu tahun 50, kita dengan Belanda berunding, terakhir itu, Belanda mau mengakui kita, tapi tidak sebagai NKRI. Nah ini pintarnya Belanda itu, tukang mengadu domba. Kamu saya akui, tapi saya akui sebagai negara serikat. Akhirnya ada negara RI, itu ibu kotanya di Jogja. Ada negara Kalimantan, ada negara Indonesia Timur, ada negara Pasundan, macam-macam kita punya negara-negara bagian yang namanya Indonesia Serikat. dengan undang dasar RIS, undang-undang Republik Indonesia Serikat. Tapi bangsa Indonesia hebat itu. Mungkin RIS itu diterima oleh delegasi kita, itu sebagai satu juga tipuan juga pada Belanda. Belanda negara kita, kita tidak mau secara frontal menolak, kalau silat itu mukul begini, ditolak, itu ada inersi. Jangan, kalau dipukul itu, kita mengelak supaya dia nyosok sendiri. Banyak RIS diterima, tetapi hanya satu tahun umurnya. Hebat. Kemudian semua kumpul negara-negara bagian ini, menyatakan bubar, kita bentuk NKRI lagi. Cuma sayangnya waktu itu undang-undang dasarnya, tidak undang-undang dasar proklamasi yang dipersemikan 18 Agustus itu, tapi undang-undang dasar sementara. Tahu ya? Jadi kita RIS kembali NKRI, tapi undang-undang dasarnya, undang-undang dasar sementara lah. Di situlah juga suatu banyak gejolak, banyak tantangan, banyak cobaan dalam perjuangan kita itu. Kenapa jiwa daripada undang-undang dasar sementara itu sudah keluar daripada landasan di kita bernegara ini. Walaupun itu ada masih, kepalanya, periambul itu masih ada, namun kenyataan batang tubuhnya itu sudah liberal. Waktu itu partai-nya tetap banyak, ya idologinya juga macam-macam itu. Nas, A, dan ada Kom. Karena waktu itu Komunis yang sudah berontak, tahun 1948, itu mestinya harus sudah dihancurkan, tidak boleh lagi. Timbul di Indonesia. Tapi mengapa waktu itu tidak diselesaikan dan tuntas, akhirnya Komunis muncul lagi di bawah pimpinan yang baru. Jadi yang tua-tua, musuh, siapa itu yang tua-tualah semuanya, sudah mati, tetapi muncullah tokoh yang namanya Aidit, memimpin pada waktu saat 50 sampai 59 itu. dari kejolak 9 tahun itulah, yang kita nafasnya tidak Pancasila, kita labil stabilitas nasional goyang, pembangunan kita fisik tidak ada, atau kurang terlaksana, dan ditambah keamanan negara waktu itu memprihatinkan. Ada pemberontakan di daerah, ada PRRI, permesta, ada juga pemberontakan Darul Islam di Jawa Barat, di Aceh. Sehingga para negarawan kita, sipil maupun lang tentara, terutama Pak Nasution, dengan kawan-kawannya Pak Yanni, menghadap ke Presiden Soekarno. Presiden ini situasi negara seperti ini. Kesejahteraan rakyat, memprihatinkan, keamanan juga memprihatinkan. Kemudian kalau bisa kita akan mohon kepada Bapak Presiden, Presiden sudah tahu itu, Presiden Soekarno itu orang jagoan, pintar, politik. Mau apa kamu? Kalau bisa saya minta Presiden supaya dekrit, mengadakan dekrit kembali ke urut dasar Pak Kima. Kontan Presiden besoknya mendekritkan dan mengeluarkan satu keputusan Presiden untuk mendukung dokumen dekrit itu. Kembali ke urut dasar, 45. Dan membubarkan Dewan Konstituante, hasil pemilu 55. Mengapa? Karena pertama kita pemilu, Indonesia itu tahun 55. Pelaksanaannya bagus, aman. Tetapi setelah pemilu, Konstituante terbentuk. Konstituante itu adalah satu lembaga, seperti MPR, yang harus menetapkan undang-undang dasar. Menetapkan itu bisa mengambil yang lama, bisa membuat konsep yang baru, tetapi pada saat Konstituante bersidang, dua tahun, tidak menghasilkan apa-apa. Muncul lagi perdebatan seperti awal kemerdekaan, yaitu antara nasionalisme, agama, muncul kembali. Jadi ada yang ingin negara Islam kembali, ada yang ingin apa itu, Jakarta, dihidupkan kembali, sehingga dua tahun terkatung-katung, kita menghasilkan apa-apa. Disitulah kemudian lahirlah dekrip itu. Sekaligus dibubarkan, diganti dengan DPR-GR. Lalu MPR-nya diberikan nama MPR-S sementara. Dari perjalanan 59 sampai 65, disitulah ada dinamika lagi. Karena Partai Komunis ada disitu. Walaupun Bung Karno pernah mengumandangkan konsep Nasakom, tahu ya, ini mungkin kalau saya duga Bung Karno seorang nasionalis, ingin bangsanya itu utuh, prihatin lihat, oh ada ideologi, tiga ini bahaya ini. Nas sama A itu gampang ketemu. Tapi Kom ini wah, misalkan saudara seorang nasionalis, tetapi untuk orang Indonesia, nasionalis Indonesia itu beragama. Sebaliknya kalau saya dianggap Kiai, Pak Tri Kiai, agamis, tetapi seorang agamis di Indonesia itu juga cinta, tanah air, hubul waton, minal iman. Tidak ada orang beragama di sini tidak cinta negaranya. Jadi untuk Nas sama A itu gampang dipertemukan. tetapi kalau Kom, wah itu seperti binatang itu ya. Komnya itu singa, duanya ini kambing sama sapi. Sehingga walaupun dicoba Nasakom, kenyataannya terjadi tahun 65. Nah, disitulah yang saya katakan dinamika daripada undang-undang dasar itu pada tahun 66 kembali dapat kita utuhkan NKRI dengan kita hancurkan yang berontak ini dan disitulah kita mulai merintis pembangunan itu. Karena waktu itu keadaan di dalam negeri kondisi nasional sangat prihatin. Ekonominya inflasi 600 persen bayangin Pak. Jadi itu luar biasa. Oleh karena itu yang menjadi tekanan utama, fokus utama mengatasi krisis ekonomi ini. Di samping juga menegakkan tatanan berbangsa pernegara itu mulai dari pemilu membentuk MPR, MPR membentuk GBAN, GBAN kemudian memilih Presiden Pemanda Taris, Presiden membentuk pemerintahan dan begitulah berkali-kali sampai akhirnya kita mampu membangun selama 30 tahun itu. Tapi walhasil setelah 6 kali Pak Arto hampir 7 kali jadi Presiden timbulah reformasi. Reformasi ini sebetulnya sudah ditawarkan Pak Arto. Apa yang direformir? Pak Arto sudah tahu sudah mencium itu. Karena reformasi itu perbaikan, mau baik pasti Pak Arto tidak menolak. ditawarkan bari kita bersama-sama susun reformasi ini. Malahkan membentuk satu kelompok Pak Arto ketuanya setelah reformasi disetujui Pak Arto menyerahkan silahkan siapa yang akan meneruskan negara ini. Tapi ditolak. Tokoh-tokoh waktu itu yang diundang ke istana sudah Pak Arto saya tidak mau diajak membuat reformasi yang mau saya itu Bapak turun. Itu diusapkan dengan tegas di istana ini. Bayangkan Pak Arto ada goodwill untuk begitu tetapi yang datang itu saya tidak sebut namanya raja terima kasih Pak Arto saya tidak ingin membuat konsep reformasi yang Bapak tawarkan tidak tapi saya ingin Bapak turun bayangkan. Oleh karena itu Pak Arto sebagai seorang pimpinan tentu mengevaluate mau secara konseptual bagus tapi dilihat di luar ditekan mahasiswa anak mahasiswa mengadakan mogok mungkin ada di sini hadir di luar negeri juga ditekan di kabinet pun ini saya buka ada juga tekanan ada 14 menteri waktu itu tekan mundur jadi saya anggap sudah menurut istilah tentara itu insubordinasi karena kabinet presiden itu menteri dipilih oleh presiden diberhentikan oleh presiden jadi tidak boleh menteri dipilih presiden itu berhenti sendiri tapi waktu itu 14 orang saya kentara tangan mengundurkan diri nah saudara bisa menilai itu jadi Pak Arto melihat ini menteri saya mengundur saya detakan luar negeri kita tambah lagi tahu saudara waktu itu MPR pun dengan pimpinannya di TV Harmoko CS menghibur Pak Arto supaya secara konstitusional turun dari Pak Arto seorang bijak kalau Pak Arto masih mau menggunakan powernya oh bisa bisa tapi ya berdarah-darah tapi tidak beliau tahu situasi begitu kemudian spontan dipanggil Pak Mursid Palemari Pak Mursid melaporkan Pak situasi begini ya mana konsep reformasi Pak Mursid mengatakan tidak mau yang diundang tidak mau datang jadi gagal itu Pak Arto juga kedatangan Pak Mursid 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 MPR tak turun luar negeri pun juga dunia suara itu tidak disukai sama Amerika sekarang tinggal Pak Mursid Pak Mursid mau memilih terus dengan cara kekerasan atau bijak tidak ada darah menetes tapi berlanjut itulah Pak Mursid kemudian tanggal 20 bidato meretakkan jabatan sebagai presiden sebagai tambahan sebagai ilustrasi begitu habis turun saya ke jendana bersama jendral edi suterajak saya bertanya kepada Pak Arto Pak mengapa Pak memilih cara seperti itu kepada negara yang sebesar NKRI ini waduh beliau saya sampai berpesmilih ya Pak jawabannya sangat filosofis dan sangat etis jawabannya itu saya sudah tidak dipercaya satu kata saya luar biasa sambil berdiri beliau menepuk porsi itu saya sudah tidak dipercaya korsi ditepuk nanti dikira saya berat dikira nanti berat kedudukan itu saja jawabannya kita ngerti kan tidak dipercaya tulis siapa dalam negeri luar negeri sudah tidak percaya dipercaya terus karena kepercayaan itu tinggi kita hidup ini hati-hati saudara dipercaya mumpung dipercaya sama masyarakat dipercaya sama keluarga jangan coba-coba sampai kepercayaan itu nanti saudara langgar siapa melanggar kepercayaan dan jatuh kepercayaan itu waduh penepusnya repot anak turun kita bisa kena itu sudah sangat hebat berhenti karena sudah tidak dipercaya dan menepuk korsinya itu dikira nanti saya berat terdudukan makanya dengan cara seperti kemarin itu di istana Habibie ada makam agung sajalah karena KDPR gak mungkin sidang di sana rame meletakkan presiden Habibie dilantik di situ kemudian reformasi lanjut mulai Habibie beberapa tahun tidak lanjut tapi konsep daripada reformasi tadi saya katakan satu yang utama mengadakan amandemen katanya berdasar itulah nanti jangan menjadi hambatan bagi bangsa kita kan dianggap kuno dianggap banyak yang membingungkan dan tidak bisa cocok dengan tantangan zaman ngomong begitu itu mestinya ada naskah akademik tidak boleh ngomong sembarangan bisa gak dibuktikan itu omongan orang-orang itu contohnya ini pak apa yang dikatakan oleh bangsa sendiri kuno dan sebagainya tadi itu oleh bangsa lain pak pada tahun 80-an para profesor ahli tatan negara di dunia itu mengakui undang-undang dasar Republik Indonesia Indonesia ini adalah satu genuine original flexible dan menjangkau ke depan bayangin dan singkat kan pak dibanding negara-negara itu ada yang silahkan mereka yang ingin detail segini tapi kita coba sekian bab sekian pasal pendek singkat tapi dari situ itu sudah mewadai sangat komprehensif genuine original flexible dan menjangkau ke depan orang luar yang ngomong ini kok reformis kita bisa ngomong undang-undang dasar itu kuno membingungkan sudah harus diganti dan sebagainya akhirnya timbul amandemen nah amandemen pertama bayangin dari tahun 1999 sampai 2002 apa tahun itu 4 tahun 19 2009 2001 2 4 kali 4 tahun melakukan 4 kali amandemen bayangin 4 tahun selalu amandemen kemudian saya ingin sedikit uraikan disini saya waktu itu sudah pensiun sudah tua tapi melihat ada progres seperti itu ada program seperti itu ada agenda seperti itu saya ingin memonitor apa yang terjadi di MPR bukan saya pasif saya berkali-kali mengadakan audiensi kembali MPR ketemu pimpinan MPR berkali-kali apa intinya kita katakan saudara pimpinan kita tidak keberatan mengadakan amandemen jangan kira nanti orang tua-tua ini keberatan tidak karena ada pasal 3 dan pasal 37 hebat itu dalam dasar kita ada peluang untuk mengadakan amandemen jadi tidak apa ya founding founders itu bukan orang yang apa itu paling jago merasa ini ya saya buat ini anak genasi muda jangan dirobah-robah ini ya ini diharamkan merobah ini harus kamu sembah-sembah tidak nyatanya ada pasal 3 ada pasal 37 itu peluang untuk mengadakan perubahan tetapi saya sampaikan amandemen tidak dilarang ada pasal begitu itu mencerminkan kebijakan founding founders yang saya inginkan sekarang prosedur daripada amandemen itu harus betul ya kalau prosedurnya caranya tidak betul tidak karu-karuan ya apalagi esensinya materinya tidak karu-karuan wah itu yang terjadi sekarang ini tau pak ya mestinya tidak begitu orang memakan amandemen ini pak kalau di negara lain yang settle maju itu di persiapan puluhan tahun pak di rupa misalkan para profesor alitata negara sudah kumpul pertama yang terikat di dalam utusan golongan functional group kumpul sudah mikir itu nanti negara kita itu mengalami perubahan apa cocok tidak ada undang-undang dasar kita itu masih kalau tidak jadi begitu setelah ini terkumpul konsepnya diserahkan sama parlemennya tidak langsung rapat diketok tidak karena undang-undang dasar ini sangat strategis menyangkut kita masing-masing warga negara ini maka akhirnya saran daripada tadi golongan-golongan yang pintar-pintar ini alitata negara sudah masuk parlemen oleh parlemen dilempar rakyat itu namanya referendum tahu pak ya itu bukan dipersulit bukan supaya waspada supaya hati-hati karena menyangkut barang yang penting jangan sembarangan nah kita waktu itu kita punya undang-undang referendum ada tab tentang referendum dan juga ada undang-undang jadi tab MPR itu sudah dijabarkan undang-undang nomor 5 tahun 85 yang isinya adalah referendum tadi jadi kalau orang Indonesia mau mengadakan perubahan amademen tanya rakyat ini gak dipakai pak katanya nanti terlalu lama ini ya gak dipakai gak apa-apa dicabutkan itu cuma mencabutnya ini pun tidak korek pak undang-undang 5 85 itu mestinya dicabut dengan undang-undang tidak ini pak jadi kalau sini ada ahli hukum itu namanya sudah amburadul saya enaknya diri saja ada aturan tidak dipakai tapi cara mencob cara mencabutnya cara mencabutnya cara mencabutnya juga tidak pakai aturan tau ya pak ya pokoknya tidak pakai itu MPR hanya pakai dua saja memakai satu dia membuat kesepakatan MPR waktu itu enam kesepakatan sekarang kalau anda baca di undang-undang dasar yang dihasilkan oleh MPR ada bukunya tinggal lima kesepakatan apa itu yang pertama NKRI jangan dikutik-kutik kesepakatannya kedua priambul kepalanya undang-undang dasar jangan dikutik-kutik yang ketiga sistem presidensial ya diperkokoh yang keempat check and balances antar lembaga harus dipertajam yang kelima materi yang objektif dari penjelasan didorong ke batang tubuh yang keenam ini yang saya catat kesepakatan itu amendement itu dilakukan dengan cara adendum tau pak ya nah adendum itu kalau di negara yang maju ya undang-undang aslinya itu tetap utuh itu itu sebagai acuan tidak dikutik-kutik tapi kalau setiap zaman setiap waktu ada tantangan perlu ada penyempurnaan itu diwadahi dalam adendum adendum lampiran saja jadi kan bagus kesepakatan MPR wah bagus saya catat itu dan saya buktikan sendiri waktu itu kebetulan Pak Amin Rais ketemu saya di markas besar tentara Abri silangkap dia dari sana saya mau masuk ke sana ketemu saya Pak Tri jangan khawatir kita amendement itu MPR ada enam kesepakatan ini yang ketak terakhir tadi dilakukan dengan adendum pelong saya kan karena adendum itu saya bayangkan yang asli utuh materi tambahannya diwadahi dalam adendum contoh Amerika sekarang 200 tahun dia itu beberapa kali itu ada kira-kira 27 adendum sekian puluh tahun ada bagus tetap satu lagi dokumen selain kesepakatan ada juga ya keputusan MPR bukan TAP dokumen-dokumen TAP yang tadi kalau amendement harus begitu-begitu tidak gubris dia cuma membuat satu dokumen yang lebih rendah keputusan MPR jadi kalau kita lihat secara dasari dasarnya itu sebetulnya kurang kokoh kalau ahli hukum saya bisa mengatakan Pak itu cacat hukum kalau orang Jawa Timur itu dokter syul itu orang gerak itu Pak itu perampokan hukum orang Jawa Timur Pak mulutnya gak enak itu silahkan tapi yang jelas tidak regular nah setelah itu dilakukan kita lihat bersama saya pertama amendement pertama yang dirobah itu pasal mana presiden tak itu saya agak ah jilah karena apa saya mau presiden saja kok diganti bisa itu buat gak usah undang-undang dasar buat saja undang-undang kepresidenan belum ada sampai sekarang Pak tahu ya buat saja undang-undang tentang kepresidenan apa itu presiden siapa itu bagaimana kriteria dan sebagainya itu belum ada mestinya itu yang dibuat tapi ini gak yang ditembak itu pasal berapa tentang presiden 8 ya 6 6 ya itu yang ditembak presiden dipilih 5 tahun dan bisa dipilih kembali itu ditembak alasannya jangan sampai terjadi kayak Pak Harto sama Bung Karno Bung Karno sampai presiden seumur hidup Pak Harto juga sama saja 7 kali ya jangan sampai seperti itu makanya rumusannya diganti presiden Republik Indonesia dipilih untuk 5 tahun dan bisa dipilih kembali aslinya dikasih kuruk hanya untuk 2 kali tahu ya jadi orang-orang sekarang reformis hanya ingin 2 kali saja saya kasih ilustrasi lagi mereka takut lebih dari 2 kali sehingga ditembak pasal itu sebetulnya gak perlu itu dan saya ingin juga saya interpretasikan perumus pasal 6 itu kalau dikatakan 5 tahun bisa dipilih kembali ya jadi kan 5 tahun dia baik dipilih kembali kalau tidak baik pasti tidak dipilih kan jadi sebetulnya founding fathers itu bilang 5 tahun bisa dipilih kembali itu bukan bicara berapa kali bukan yang menjadi panggilan mereka itu adalah bagaimana pemanfaatan manusia Indonesia yang baik itu kalau 5 tahun baik di pertahun japan MPR baik ya dipilih kembali sayang kalau orang ini dibuat cari orang yang baru belum tentu bisa tahu ya 5 tahun baik 10 tahun japan baik dia dipilih kembali tahu ya begitu lah terjadinya seperti Pak Arto sampai 6 kali itu kalau di Amerika sendiri pernah 3 kali sekarang tidak karena negara yang makin mantep makin mapan bangsanya makin mature itu paling lama yang 2 kali sekarang tapi waktu yang kuno-kuno itu ada yang 3 kali lah kita Bukwarno Pak Arto sama lamanya itu hampir 30 tahun lah yang sekarang jangan sampai terjadi seperti itu boleh tapi menurut saya kenapa sih gitu aja kok ditembak undang-undang dasarnya biar saja itu kita hargai pikirannya orang tua itu 5 tahun bisa dipilih kembali tapi kalau ingin 2 kali buat adendum saja atau undang-undang organik namanya undang-undang dibawa undang-undang dasar yang menjelaskan tentang presiden itu cukup jadi saya agak masih kecil tapi begitu amandemen ketiga sudah mulai berubah pasal 1 ayat 1 kedaulatan di tangan rakyat yang masih dilaksanakan oleh MBR diropah ini Pak kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh undang-undang dasar wah itu sudah prinsip itu Pak ini saya agak sudah wah dia gak ngerti sejarah politik gak ngerti arti politik gak ngerti filosofi apa yang disitu diganti saja jadi tidak ada lagi kata-kata MBR jadi kedaulatan yang mesti dipercayakan dipercayakan dari MBR sebagai lembaga tertinggi itu dirubah jadi MBR yang sekarang ini bukan lembaga tertinggi lembaga biasa setingkat dengan yang lain kemudian tugasnya juga dirubah kalau dulu tugas MBR yang utama membuat GBAN karena negara yang besar ini harus punya haluan Pak kemana bangsa ini kalau gak punya haluan kayak kapal gak harus haruan nanti nombor sekarang sampai tujuan nah haluan ini karena itu haluan negara yang membuat harus rakyat rakyat tidak mungkin 200 juta itu kumpul Pak gak ada ruangan ada mewakilkan MBR itu wakil rakyat namanya itu yang diminta untuk membuat dilangkan sekarang ini tidak ada dulu setelah membuat GBAN ini haluannya MBR lagi memilih siapa yang melaksanakan nanti di dalam pemerintahan yaitu seorang presiden makanya presiden dulu disebut presiden mandataris MBR serai GBAN presidennya membentuk kabinet dia mengurekan GBAN di dalam program-program pembangunan dulu namanya repelita tiap lima tahun lima tahun tanggung jawab baik cocok gak menyimpang terus dipilih lagi tetapi kalau menyimpang dari GBAN Pak jangankan satu tahun lima tahun jadi presiden satu hari jadi presiden Pak nyimpang dari GBAN tuh ditegor sama DPR bom presiden kamu menyimpang melanggar satu kali melanggar lagi tegor lagi dua kali terus jalan lapor DPR pada MPR MPR presiden melakukan ini saya tegor dua kali tidak mau tolong kamu selesaikan baru MPR membuat sidang istimewa namanya tau ya jadi sebelum istimewa ada caranya Pak begitu panggil presiden apa betul kamu menyeleweng dari GBAN buktikan siapa presiden kalau betul tidak go jadi lagi tapi kalau betul melanggar satu hari baru berhenti dia apalagi dua hari apalagi sebulan apalagi setahun Pak apa artinya ini disitulah demokrasi kita ini lebih hebat Pak Amerika berapa Pak presiden 4 tahun kan tapi bisa diturunkan namanya impeachment syaratnya apa itu kalau ini itu uang korosi dan sebagainya melanggar susila impeach 4 tahun kita jalankan 4 tahun 3 tahun tadi satu hari atau dua hari melanggar berhenti itu artinya kalau dilihat daripada tatanan demokrasi kita lebih waduh Pak jangan coba melanggar GBHN karena itu buatan rakyat jangan berani makianati rakyat pasarannya sekarang tidak ada memilih presiden tidak sekarang lebih baik katanya lebih demokratis ya silahkan saja itu pilihan tapi kalau konsisten dengan baca sila-sila keempat sebetulnya tidak ada langsung itu Pak yang dipilih itu langsung hanya DPR karena kita milih perwakilan kita itu yang pemilihan itu saja DPR itu mulai pusat DPRD itu provinsi kabupaten kota itulah yang dipilih kalau yang eksekutif mulai presiden tidak langsung presiden oleh MPR gubernur oleh DPRD tingkat 1 kabupaten kota oleh DPRD tingkat 2 itulah itulah tradisi yang sudah kita jalankan dan cocok dengan sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusawaratan perwakilan sekarang saya tunjukkan apa ini efeknya langsung katanya lebih demokratis apa benar dimana demokrasinya itu rakyat hanya bisa menggunakan waktunya kan cuma sekali rakyat mumpul dari seluruh Indonesia coblos setelah itu lemah lagi nyatanya rakyatnya masih banyak yang melarat masih banyak tidak bekerja ditambah begitu nanti kalau urusan hukum rakyat tertidas yang dimenangkan yang punya duit jadi kata-kata ini lebih demokratis itu diuji dimana kalau saya lihat efek negatifnya pemilihan langsung langsung saja kalau Amerika ada quotient ya pak coefficient tiap 500 orang diwakili satu tidak semua nyoblos kalau kita disini 240 juta semua dikasih kartu pemilu nyoblos berapa itu duitnya pak saya tanya kalau selembar ini sepera kali 240 juta berapa pak jadi kita pak zaman reformasi dulu sampai sekarang ini untuk ongkos politik seperti itu sudah lebih dari 150 triliun itu yang dikeluarkan negara belum yang dikeluarkan perorangan pak kalau dulu saya cari wapres tidak pakai duit pak saya pensiun selesai tidak mempunyai jadi apa-apa pak selesai sudah yang datang fraksi MPR semua fraksi datang PDI datang P3 datang Golkar datang fraksi Afri datang tanya Pak Tri bersediakah mau dari wapres saya jawab bersedia baru mereka lapor presiden terpilih presiden dipilih dulu pak setelah presiden terpilih itu ada baru MPR fraksi mencari wapres setelah ada itu lapor ke presiden Pak presiden didampingi Pak ini Pak Tri misalkan kalau presiden siapa atau Pak Tri siapa saya sanksi ditolak bisa pak ditolak artinya harus cari lagi sampai presiden itu mau menerima bayangin pak hebat walaupun tidak langsung tapi cara prosedurnya itu sangat teliti dan sangat hebat dan saya tidak pakai duit tidak pakai bendera kampanye-kampanye tidak ada nah sekarang duitnya banyak dikeluarkan pemerintah tadi belum lagi orangnya saya tanya sekarang ini bapak-bapak ini mau jadi bupati berapa orang itu pasti tahu ya paling sedikit miliar pak ya tahu gak bupati rata-rata tidak kurang dari 30 miliar bayangin pak kalau dari gubernur berapa pak wah ada 100 miliar pak apalagi presiden dari mana duitnya apa apa pak dari mana duitnya jadi ini saya lihat dari anggaran daripada 150 triliun negara untuk pemilihan langsung ini kan bisa untuk prasarana jalan pelabuhan lapangan terbang sekolah rumah sakit oh gak sedikit pak belum lagi orang-orang tadi yang biaya itu wah kasihan pak saya dengar pak bupati ini dari daerah ini gak terpilih bunuh diri dia ya mungkin saya keluar duit banyak itu pak mungkin hutang gak bisa nyawur ya daripada bayar hutang lebih baik tapi kalau jadi kalau jadi pak uang ini uangnya siapa kalau dia hutang harus mengembalikan pak kalau saya jadi bupati harus mengembalikan dari mana itu ya tentu korupsi proyek diapakan jadi itulah asal mula sistem politik yang tidak konsisten dengan Pancasila ini menghasilkan efek yang luar biasa dampaknya termasuk kalau bilang soal korupsi salah satu efek daripada politik tadi dilanggar itu nah silahkan sekarang kalau saya bilang begitu pak tidak mau kembali ke order baru tidak pak saya ingin tadi kata saudara kita orang tua mengingatkan yang mudah kamu mau terus seperti ini atau mau koreksi diri kamu untuk lebih baik ke depan kalau mau koreksi begini tiap detik dikoreksi kalau dulu MBR tiap 5 tahun di cek GBAN nah kalau sekarang liberal tidak ada cek-cekan bebas maunya sendiri itu dari duit dari dari enersi bayangin rakyat pak ya pada waktu pemilu kan enersi juga enersi waste money waste ditambah lagi efek psikologis yang menang terayak-terayak yang kalah sehingga di masalah itu meninggal karena ada kubu-kubu kemarin Jakarta ini kubu sama kubu ya mudah-mudahan sekarang gak ada kubu lagi selesai bubar tapi kan sudah meninggalkan kalau dulu gak rame-rame yang milih itu di lembaga-lembaga itu makanya kalau memperbaiki amandemen jangan dikutik-kutik strukturnya prinsipnya dasarnya jangan yang perlu disempurnakan itu orangnya pak misalkan bagaimana kita mempunyai wakil rakyat yang baik kriterianya apa bagaimana cara mempersiapkannya mendidiknya itu jangan dibongkar nah sekarang akibat MPR dibongkar waduh berhatiin saya pak namanya bukan lembaga tertinggi tugasnya tidak membuat GBAN memilih presiden ditambah komposisi MPR itu kalau dulu MPR itu betul-betul rumah rakyat majelis permusawaratan rakyat jadi wajah rakyat itu disitu pak makanya ada semua di situ DPR yang dipilih daerah itu utusan daerah kurang dari dua ini masih kurang ada yang tercecer rakyat yang tidak dapat tempat itu diwadahi dalam utusan golongan jadi dengan tiga tempat ini disitulah rakyat terwadahi supaya bisa kumpul disitu bermusawarah disitu itulah MPR sekarang isinya cuma dua hanya masih nyebut MPR itu tidak cocok itu pak saya sampai ketemu MPR wah rohbandik sayang kamu MPR itu gede kamu sekarang sejajar sama yang lain padahal ada konsep biar saja nanti kalau persidatia tetap dipilih tapi bertahun jawab bisa kemana MPR yang sekarang ini tidak jisah sejajar DPL MPR eksekutif MA maka sejajar mau sejajar bertahun jawab bertahun jawab harus tinggi jadi banyak sekali hal-hal yang tidak tahu saya inilah yang kita kritik sejak dulu supaya hati-hati amendement karena efeknya itu menyangkut kita semuanya ini bicara masalah politik lahir badan baru yang namanya utusan daerah tidak ada diganti Dewan Perwakilan Daerah maaf siapa yang disini ada DPD ada saya ingatkan waktu itu ketua DPD datang sama saya sama wakil-wakilnya saya diminta bicara soal kebangsaan saya ingatkan Bung kamu sadar dari DPD ini apa pak kalau kamu bicara kebangsaan rombak namamu jangan disuruh orang kamu sendiri yang merombak DPD dirombak jadi utusan daerah lagi wah ditepukin orang banyak nanti kamu kamu patriot pro patria pecinta bangsa saya ngomong sama Pak Gusman sama wakil-wakilnya ada laksamana juga angkatan laut jadi jangan tunggu digongkar orang kamu harus sadar robah lagi namamu jadi kalau kamu merobah ada DPR tinggal tadi tambah utusan golongan saja tau ya untuk supaya utuh lagi DPD itu sekarang apa DPD itu tidak ada di dalam struktur negara kesatuan tidak ada pak negara kesatuan itu yang ada pusat pusat kemudian daerah saja yaitu daerah itu apa tingkat 1 provinsi namanya tingkat 2 kabupaten atau kota daerah dibawahnya kecamatan dibawahnya ke desa itulah negara kesatuan tidak ada negara bagian la DPD itu order deal dari negara bagian senator kalau di Amerika itu karena Amerika negara serikat itu isinya negara negara bagian pak mengapa begitu karena sejarahnya orang Amerika itu dulu dari Eropa masuk ke Amerika itu tidak sekaligus orang Inggris masuk bikin negara orang Spanyol masuk bikin negara orang Belanda masuk bikin negara akhirnya dari negara negara-negara ini lah berunding menjadi satu negara serikat yang pusatnya di Washington di daerah adalah negara-negara bagian itu kita bukan itu dan negara bagian itu namanya DPR senator nah sekarang kita ada DPD malah ada kawan kita DPD ini menulis dirinya senator Trisutristo dari Jawa Tibur sadar pak aduh aneh saya saya kemarin dikasih kartu jadi menyebut dirinya senator itu sadar pak maaf ya sebetulnya akan malu pak karena di dalam NKRI tidak ada istilah senator pak jadi kalau kita sudah mau menerima senator menyusun struktur senator saya khawatir ini pak jangan-jangan NKRI nanti ini suatu ketika akan pecah disuruh menjadi negara serikat kayak dulu bangsa kita gampang begitu pak Aceh kan minta merdeka Irian atati pak Papua itu bakar-bakar terus supaya dia merdeka belum lagi yang lain sabut yang dari Kalimantan dari sepatu yang lain pak mau begitu pak kalau kita masih mau menerima serikat-serikat seperti itu menjadi negara serikat atau federal berarti kita mundur dan lemah ya negara kesatuan ini harus kita bela pak satu itu utuh makanya yang kelima itu yang harus diwujudkan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia wujudkan itu sekarang masih jauh itu pak hebat itu Pancasila itu jadi negara yang kita susun ini sudah dipikir dengan baik inilah tempat kita bernahum mengapa karena isinya itu sangat diteruhin rasnya itu banyak ada ras macam-macam yang paling tua itu dari Irian dan Ambon tua itu pak ras tua itu pak lalu yang dari utara mungkin kita ini kena itu ras ras penghuluit cinda apa itu kita ini lalu ras yang dari Eropa ada mengapa kok banyak macam-macam karena Indonesia itu sangat strategis tempatnya dia crossroad antara dua samudera dua benua semua lewat kita makanya kita banyak keturunan turunan Belanda ada turunan Arab ada turunan Cina ada turunan Portugis ada tahu pak itulah kemudian sadar menjadi bangsa ini oleh karena itu harus carikan perekat yang kuat apa perekatnya ya Pancasila itu ada kalau matematik ya pak macam-macam setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat bisa kan macam-macam itu pak bisa ya bisa harus disamakan setengah itu dua tiga dan empat berapa itu tiga kali empat kali dua berapa itu berapa dua belas kalau dua belas bisa berapa per dua belas ini per dua belas sama ini bawahnya ada pengikat bisa di jumlah bisa utuh tapi kalau setengah ditambah sepertiga ditambah seperempat itu yang menjengambarkan ini suku ini beda budaya beda agama enggak bisa ketemu harus ada titik temunya binding factor-nya ya kalau gampang matematik membuktikan tadi kalau ada angka yang beda pembaginya samakan pembaginya tadi dua belas nah kalau politik apa yang dicari oleh Pancasila itulah makanya Pancasila itu fungsinya pertama Bung Karno diminta oleh ketua BPUPKI supaya membuat kalau kita nanti merdeka apa dasar negaranya Bung Karno jawab tapi sebelumnya sudah ada bicara karena itu sidang dari tanggal 29 sampai tanggal 1 Juni sebelum Bung Karno sudah ada itu Pak Yamin sudah ngomong baru Bung Karno tanggal 1 Bung Karno secara tajam mengurekan saya menjawab pemerintahan saudara ketua inilah akan jadi dasar negara kita merdeka nanti yang namanya Pancasila itu diurekan satu persatu kemudian diproses sampai akhir tanggal 18 Agustus 45 jadi rumusan yang seperti sekarang tercantum dalam priambul itu pertama ketuanan kedua kemanusiaan adil dan beradab ketiga persatuan keempat rakyat tadi yang kelima keadaan sosial jadi begitu prosesnya indah dan isinya fungsinya Pancasila selain sebagai dasar negara kemudian juga berfungsi sebagai light star ketahui Bung Karno inilah dasar yang kokoh Pancasila dimana didirikan negara yang kuat kokoh itulah dasar negara itu tapi ada juga kekuatan ini nanti akan menjadi light star light star itu bintang pemandu ideologi negara itu ideologi itu never ending ideologi karena mencapai ideologi itu never ending gak sampai-sampai kan sampai karena bintang jauh ada diperpendek tiap-tiap bangsa punya yaitu pandangan hidup bangsa selain pandangan hidup Pancasila berfungsi sebagai pemersatu bangsa pemersatu tadi yang saya katakan itu macam-macam suku ras budaya agama kepercayaan semua menerima nilai Pancasila itu mengapa karena di tiap-tiap suku yang banyak tadi macam-macam itu nilai-nilai yang digali oleh bongkara itu ada sudah dipakai sudah dipakai oleh bapak-bapak kita rakyat di daerah waktu itu sudah pakai budaya itu makanya itu dikumpulkan disatukan disusun itulah nilai yang bisa mengikat kita semua itu jadi luar biasa Pak jadi jangan coba-coba sekarang melecehkan Pancasila waktu reformasi Pancasila itu sudah tidak dianggap NKRI Pancasila undur-undur dasar di romba di nikah Tunggalika empat hal ini sudah terabaikan maka terjadi diambun berkelahi saya kesalah prihatin saya kesalah dulu indah rukun disana pelagandong agama macam-macam orang Kristen kalau hari raya datang orang Islam kalau Natal datang ikut bikin dan rukun tidak ditukar oleh agama kenapa kemarin berkelahi pusuh berkelahi nah itulah makanya kemudian lahir empat pilar itu saya ceritakan juga pilar itu jangan dipakai secara kata pilar karena kata pilar itu sudah beberapa kelompok masyarakat mengusulkan ke pakama konstitusi untuk disempurnakan tidak boleh pakai pilar itu sudah diberikan keputusan tidak pakai pilar jadi empat hal ini disebut apa waktu empat konsep pokoknya tidak pakai pilar karena pilar tidak bisa pilar itu sejajar tidak bisa Pancasila disejajarkan dengan mudah-mudah dasar tidak bisa Pancasila itu kan something yang top kemudian dijabarkan konkret menjadi undah-mudah dasar itu yang menjadi landasan segala hukum jadi tidak bisa dipilarkan tapi sudah selesai tapi kalau ketemu bapak-bapak kawan-kawan tolong ingatkan karena saya lihat kadang-kadang elit politik kita juga masih ngomong pilar tidak mengerti saya itu sengaja tidak mau tahu atau tidak mau dengar saya lebih celaka lagi kalau orang MPR sendiri pasti ngomong pilar jadi pilar itu kan dibuat oleh Pak suaminya Bumega waktu itu Taufik Kemas membuat buku dengan melansir empat pilar itu itu ada sejarahnya Pak makanya jangan disalahkan Pak Taufik Kemas kalau saya saya puji karena Pak Taufik bukan soal pilar tapi ingin mengangkat empat hal ini yang diinjak ini NKRI Uraudasar Pancasila dan Bineka ini sudah anak sekolahnya enggak ada aja ada di masyarakat penantaran enggak ada kurikulum enggak ada dulu kuliah ada pertama Pancasila enggak lulus enggak boleh terus sekarang sangat liberal enggak ada apa itu yang kita mau berbangsa bernegara rusak nanti kasihan adik-adik ini makanya saudara ketua tadi bagaimana kita ke depan itu tetap harus kokoh kuat dan sukses bisa mencapai cita-cita disimpulkan tadi Pak umurnya NKRI harus sampai kiamat harus nah itu ada tata cara Pak bangsa ini dibina kepeminaan kebangsaan itu ini ada hanggang disini sekarang mulai digerakkan bela negara salah satu upaya sudah karena ini rebut ini politik sudah dimulai bela negara karena negara yang kita dapat ini dari berjuang setelah berjuang dapat kita merdeka karena akan digempur orang akan dicuri orang mari kita bela dari situlah anda bela negara disitulah akan nanti terus diisi dengan konten-konten tadi teruskan ini Pak tapi intinya pokoknya reformasi ini Pancasila sudah disinggung Pak kalau amandemen seperti itu diteruskan itu namanya sudah tidak konsisten dengan Pancasila karena isi batang tubuh sekarang hasil amandemen 4 kali itu kalau dicocok dengan kepala tidak cocok ya cocok tadi MPR berubah ada tambahan lagi istilah baru DPD itu sudah bukan order dealnya negara kesatuan jadi inilah keadaan kita situasi kita jadi kita harus sadar Pak jangan sampai kita tenggelam dianggap ini sudah normal no saya pun teriak di mana-mana ada yang harus kita betulkan sebagai bangsa berbangsa bernegara ini karena Pancasila itu oleh Founding Fathers diharapkan sebagai dasar pengelolaan dasar pengelolaan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara bayangin Pak jadi jangan coba-coba menyepilihkan Pancasila Pak yang tadi saya katakan mulai dari dasar sampai menjadi macam-macam fungsi ini harus kita terima kita pelajari harus Pak lagi untuk Pak Jokowi sekarang ini ditimbulkan lagi unit presiden pembina ideologi Pancasila seneng saya Pak supaya ini memulai lagi penyelenggara-negara ditatar dan seluruh bangsa ini nanti diingatkan lagi dan tidak cukup walaupun sudah-sudah tahu harus dipraktekan makanya setelah dipelajari dihayati setelah dihayati bagus harus dilaksanakan baru nanti mewujud konkret agar bisa mencapai cita-citanya karena orang yang berpegangan ini Pak pasti tingkah lakunya baik Pak dia jadi buruh baik jadi tentara baik jadi petani baik jadi intelektual baik dimana-mana kalau pegang ini insya Allah jauh dari penyakit negatif jadi itu bangsa Indonesia betul-betul bisa mengimplementer Pancasila inilah saatnya Pak globalisasi sekarang ini Pak dunia sudah goncang Pak Rusia saja yang gede begitu hancur Amerika juga mengalami krisis Eropa mengalami krisis nah apa Indonesia mau krisis lagi kita punya Pancasila negaranya luas orangnya banyak sumber dayanya kita banyak tinggal mengelolanya tadi Pak bisa gak mengelola supaya efektif jadi satu kekuatan baik ke dalam maupun keluar ini saatnya Pak zaman dulu saja kita merdeka belum lama sudah berani mengadakan konferensi Bandung Bukkarno dipanggil Asia Afrika Bandung dari rapat Bandung itulah kemudian orang Afrika orang Asia banyak yang merdeka hebat itu Indonesia baru waktu 4 tahun berapa itu Bukkarno kemudian pada waktu peran dingin juga Indonesia kita kan bebas aktif Pancasila tidak punya musuh tidak punya ya semua kawan nah tapi ada juga falsafah peran walaupun kita punya kawan semuanya kita cinta namai itu kawan namanya tapi kita lebih cinta kemerdekaan nah jadi jangan coba-coba ganggu kita kalau orang Indonesia diganggu loh Pak yang melawan bukan tentara saja gak cukup berapa tentara tentara polisi di kampung gak ada semiliar gak kuat kita punya konsep yang kuat apa itu hankam rata pertahanan keamanan rakyat semesta itu yang melawan nanti itu ditakuti orang luar Pak hati-hati jadi kalau kita diganggu apa-apa di caplok apanya barangnya atau daerahnya ya kita gerakkan ya rakyat ini jadi tentara itu sebagai kekuatan siap didukung oleh rakyat yang sekian juta bayangin semangat seperti itu Pak mempertahankan kenapa begitu karena kita dulu berdeka juga semesta Pak Pak Derman gerilnya dulu tidak punya duit tidak punya logistik Pak paru-paru satu Pak semua ditangkap Bungkarno Bungkata Menteri ditangkap Belanda sudah tapi Pak Derman tidak mau silahkan yang ditangkap saya akan tetap melawan bergerilnya bersama rakyat itu yang ngasih makan rakyat Pak nah tradisi seperti ini harus kita teruskan harus sekarang ini malah diteliti metodanya dikembangkan mengapa karena ada orang yang sekarang ini barangkali tanpa dipikir ngomong begini Pak Tri hankam rata itu kan dulu kuno itu kita gampang sekali ngomong kuno sekarang harus lain Pak ini sudah perang modern cyber warfare saya bangsa kita kok gampang sekali ngomong kuno tanpa mikir sorry Pak ya Anda yang mudah disini jangan gampang begitu bicara teliti dulu dalemi dulu baru bicara kalau cuma ngomong begitu seperti awan demen ini dasar kata kuno ini membingung kata sebagainya makanya perlu aman demen apanya dia belum meneliti coba suruh sini orang-orang itu debat sama saya nanti kalau bisa membuktikan memang ada kelemahan baru saya angkat tangan jadi kembali masalah negara ini Pak kita harus tetap konsisten negara ini diberikan oleh Tuhan amanah Tuhan ditulis disitu berkat rahmat kalah bukan berkat perjuangan perjuang tidak kita tidak sombong begitu memang perjuang Pak tetapi tidak lupa dikaitkan dengan Tuhan jadi kita merdeka ini disamping kita berjuang berupaya mati sudah berapa tapi jangan lupa kita masih ada Tuhan Tuhan memberkati kita adiknya tidak diberkati mungkin gagal tahu Pak ini penting kuncinya Pak Casilah selain Tuhan memberkati negara ini harus dijaga kata Bapak tadi harus umurnya itu tidak terbatas tapi gak bisa dengan ngomong Pak kalau yang isinya negara ini nanti tidak dibina terlalu liberal masing-masing punya haluan lagi yang ini suku ini ini suku itu kelompok ini partai ini masing-masing gak ada ikatan gak ada cita-cita nasional wancur Pak jangan Pak kita sudah punya di samping rumah punya konsep wujudkan nah konsep ini mari kita tata lagi karena sudah kadung di amendemen bagaimana caranya nah ini saya berikan di forum ini nanti kalau sudah ada bicara memang sekarang MPR sedang mengadakan kajian ini ada salah satu Pak Latukosian ini laksamanal angkatan laut bitang 2 ini mantan di Tapsar ini anggota pengkaji ini ada 63 orang sedang mengkaji ini nanti setelah hasil kajian ini akan diserahkan ke MPR Pak untuk disepakati dalam melangkah tadi menatalah saya ceritakan mengapa kok ada kajian sekarang karena waktu zaman Pak Amin Rais 4 kali amendemen itu sekarang hari ini diketok disetujui setuju besoknya MPR mengeluarkan tab nomor 1 yang isinya itu untuk mengkaji secara komprehensif istilahnya hebat saya senang jadi walaupun bagaimana kenapa sudah diputuskan hari ini besok membuat keputusan untuk mengkaji itu yang saya katakan tadi mungkin dia ragu-ragu ya karena banyak kritik saya datang terus ingatkan tapi saya senang sportif dia sebut konsiderannya karena undang dasar sangat penting strategis maka perlu diadakan pengkajian undang-undang dasar ini secara utuh komprehensif dengan membentuk komite konstitusi akhirnya dari tab nomor 1 itu MBR membuat keputusan nomor 4 membentuk komite konstitusi kalau sekarang komite ini tab nomor 5 MBR isinya 30 sekian berapa waktu zaman berapa 32 jadi yang pertama tab 1 itu membentuk komite konstitusi isinya 32 orang ini salah satu anggotanya jadi Pak Latukonsina ini orang tua ini ikut zaman evaluasi dulu Amin Rais sekarang saya ikutkan lagi supaya ikut zaman sekarang supaya konsisten dia tahu ribayat itu jadi sekarang kalau ngomong itu bisa meluruskan dia karena sekarang banyak orang baru Pak yang mimpin waktu itu komitenya ini Profesor Sri Sumantri dari Jawa Barat apa itu parayangan dari jajaran empat empat ya Pak Mantri itu kebetulan orang Surabaya sahabat saya Pak itu ditunjuk sebagai ketua memimpin ini mengkaji tapi anehnya itu ada di dalam keputusan MPR hasil kajian ini harus selesai tahun ini kalau tidak salah 2003 harus masuk tapi adanya saya tunggu-tunggu kalau tidak keluar keluar hasilnya mana kerjamu ini Pak Tuh kamu mikir sekian puluh orang ini mestinya kan disidangkan kan sidang dong MPR terbuka apa tertutup disidangkan diterima apa ditolak disidangkan ini tidak jadi yang namanya komite dia itu bekerja sudah jadi tidak ada berita sampai saya kejar saya kerahkan semua pasukan saya cari semuanya ketemu saya di mahkamah konstitusi dokumennya pelajari kita tahu kenapa kalau tidak muncul aneh itu Pak sehingga sekarang ini waktu Pak Taufik masih jadi MPR saya ketemu lagi ke MPR beliau ngomong Pak Tri tenang jangan gusar apa Pak saya sekarang sedang mensosialisasikan empat pilar ini ini dia ngomong begitu saya jawab Pak bagus kalau Bapak ngomong empat tadi saya tetap duduk mau ngomong tapi kalau Bapak ngomong di luar empat ini saya keluar ketawa semua tapi jangan dikasih pilar Pak saya ingatkan waktu itu tapi karena kita ngomong lebih serius ya pilar saya agak kecil tadi yang penting empat hal ini NKRI Pancasila undang-undang dasar dan Bineka ini pada waktu reformasi itu sudah seperti gelombang yang tidak karu-karuan kalau kita tidak keliru malah mau dibubarkan ini Pak NKRI mau jadi negara federal Pancasila mau dirubah dari ideologi liberal undang-undang dasarnya seperti sekarang ini liberal itu Pak tau ya jadi sangat nyata yang kita omong tapi karena Pak Taufik begitu Pak Taufik berdiga diteruskan gantinya Pak Darto diganti lagi sama Pak Zul ini saya datang lagi Pak Zul sampai ketua MPR baru terima tugas apa dari yang lama Pak Tri saya terima ini ada memo ada keputusan nomor sekian lalu Anda saya follow up dengan membuat badan pengkacian ini lebih luas Pak dari dulu jumlahnya 63 orang nah mudah-mudahan lebih banyak ini akan juga bisa menghasilkan satu konsep yang bisa membetulkan tadi Pak menata lagi lah yang keliru-keliru itu sehingga nanti ini mekanismenya ke MPR jadi caranya kita menata ini Pak dengan istilah tadi yang dibuat oleh MPR sendiri yaitu melalui kaji dikaji bukan rame-rame diberontak di people power di revolusi jangan Pak kalau kita pakai cara kekerasan untuk memperbaiki negara ini Pak hancur kita kalau ada coba-coba mau begitu yang seneng orang luar nanti Pak Indonesia kacau masuk kekuatan luar ke sini jangan makanya kita harus pakai cara yang konstitusional kita gerakkan ini lah mudah-mudahan Pak Latu bisa menghasilkan karena apa kaji ulang itu bagus Pak arti kaji ulang itu apa yang dikaji yang dikaji adalah materi perubahan empat kali umur dasar itu yang dikaji dari bukan dibuang menghargai orang yang membuat itu tetapi syaratnya kaji ulang itu yang asli kembali kan Pak Amin ngomong yang kenal secara adendum yang ngomong MPR sendiri Pak ini dilakukan perubahan dengan adendum yang asli utuh kalau ingin merubah materi-materi yang modern yang menjawab itu namanya lampiran adendum adendum kan enak itu jadi sekarang kaji ulang lagi yang asli kembalikan yang empat kali tadi amandemen materinya dipikir dipakai yang baik dipakai masuk dalam adendum yang tidak baik di contoh MPR yang tidak baik itu apa dibiarkan itu ya tidak tapi yang bagus apa misalkan banyak itu dulu tidak ada cuma apa itu sekarang mulai bahasa lambang negara masuk jadi kaji ulang itu tidak mesiasiakan energi yang buat itulah kita hargai juga yang baik dikaji ulang masuk ke dalam tambahan tadi adendum tapi undang-undang dasar yang asli tetap bab pasal dan ayat tetap karena ini acuan selain acuan pengembangannya ada bisa dilihat ini ada efek fisiologis juga kita menghargai founding fathers itu itu saya kasih contoh lagi negara yang modern begitu yang lama ada yang membuat babahnya pasti ada tidak dirubah tetapi perubahan diwadai dalam adendum begitu lagi tangan tidak kita batang tubuhnya sudah dibongkar sekarang kalau baca dasar yang sekarang tidak mengerti saya satu yang asli utuh kemudian perubahan satu perubahan dua perubahan tiga perubahan empat baru ditutup undang dasar empat lima namanya dalam satu naskah jadi ada lima dokumen utuh perubahan satu dua tiga empat yang lima ditulis lagi undang dasar empat lima dalam satu naskah satu naskah itu kompilasi dari yang asli ditambah perubahan itu itu bukan adendum itu namanya sudah merobah membongkar padahal arti adendum itu menyempurnakan dan menyesuaikan tahu ya ini undang-undang disempurnakan karena ada barang sekaligus disempurnakan disempurnakan dan disesuaikan apa disesuaikan tadi ya tiap zaman kan ada tantangan zaman baru disesuaikan tapi amandemen jangan diartikan membongkar apalagi membuang ini pak diwaspadai jadi kita tanpa teliti seperti itu kerja seenaknya bahaya negara ini pak nah itulah salah satu kemarin lahir tema perpu 20 untuk memelihara menyegarkan konstitusi dan demokrasi dan demokrasi dan demokrasi ini sebagai satu judul yang betul-betul kelihatannya lingkupnya biasa tetapi ini kalau dikaitkan dengan tadi saya bawa kepada hulunya mengapa lahir itu yaitu perpu itu untuk menjawab efek akibat dari hulu yang gak aruh-aruhan tapi ada segala macam organisasi yang mau bikin negara isop disini mau bikin macam-macam kok sudah gak ada kok harus dilarang dong jadi orang masih benar diadakan untuk mengamankan negara NKRI dan Pancasila jadi siapa boleh membuat organisasi itu dalam gunung dasar boleh dihargai kita menuangkan pendapat dalam tulisan dan pikiran silahkan tapi diatur dengan undang-undang jangan liar kita bangsa yang sopan boleh berorganisasi berormas apa ormas pemuda olahraga ormas masalah banyak lah bidangnya tetapi semua ini indonya harus rupanya NKRI dan kita orang Indonesia yang berpancasila jadi kalau bikin ormas saya kesini mau bikin teror disini ini ormas saya kasih tapi saya mendidik anak-anak jadi teror ya harus dilarang Pak tapi saya benarkan ormas 17 ini saya syukur kemarin DPR sudah menerima walaupun saya tahu lah ada tiga yang menolak oke lah itu sejarah itulah sejarah demokrasi saya tahu yang menolak siapa itu tapi untung sebagian besar menerima ini artinya menyadari bahwa lahirnya perpu ini ya kalau undang-undang lama Pak undang-undang 17 ada tapi bertele-tele itu kalau pakai itu sudah kebakaran kita ya karena kita larang itu kalau kita lihat uh sudah hebat kegiatannya Pak sudah konsolidasi punya badan dia sudah mempengaruhi generasi muda kampus di serbu hati-hati judul kampus ya para profesor malah ada jadi rektor orangnya Pak hati-hati jadi orang bikin ormas itu nanti akan bikin gerilya politik disini membentuk menghancurkan negara ini dengan sistematis hati-hati ini saya bicara bahasa lain bukan politik ini Pak bahasa intelijen ini itulah harapan saya semoga siapapun ada di negara ini generasi tidak bisa satu dulu generasi perintis ada sudah hilang generasi 45 ada hilang saya generasi non 45 tapi saya disebut tadi ikut dalam 6 jaman untung saya lihat saya ikut menjalani sendiri dulu waktu perang sama Belanda saya jadi kacungnya tentara ya saya jual rokok tadi jual ini untuk hidup survive disitu saya menghali oh ini tuh sebetulnya perjuangan makanya setelah kembali ke kota Belandanya pulang saya sekolah lagi untung diterima di tentara tapi saya dilatih menjadi kacungnya tentara dulu kalau makan belakangan tapi pada waktu kelas kedua umur 13 saya sudah dipakai oleh intel untuk membawa dokumen dari para gerilyawan masuk ke daerah Belanda ke Surabaya itu kalau ketangkap Belanda dibakar saya dibakar karena ada dokumen jadi itulah pengalaman saya yang disebut tadi dan ini menjadi saksi hidup saya mudah-mudahan sekarang saya bisa memberikan petua yang baik kepada anak cucu ini siapa saja yang ada di Indonesia generasi mana saja harus tetap konsisten memegang teguh cita-cita keperdekaan apa itu kita dulu ingin berdeka kalau berdeka itu harus berdaulat punya kedaulatan supaya berdaulat berdeka harus bersatu jangan kita belah bersatuan dan kalau saya ini itu apa untuk mencapai adil dan makmur itu siapa saja generasi mana pun menuntut itu memang beda-beda nanti sasarannya dan saya ingatkan tantangan generasi yang akan datang tidak lebih ringan daripada bapak-bapak yang tua hati-hati sekarang teknologi sudah masuk pak jadi tantangan anda sekarang lebih berat menghancurkan negara tidak usah pakai peluru contohnya Rusia tadi tidak ada peluru satu hancur dia hati-hati Indonesia nah itu perang modern tidak pakai tentara tidak pakai tank tapi dihancurkan ideologi anda dihancurkan politik anda dihancurkan sistem ekonomi anda dihancurkan budaya anda hancurlah itu karena itu saya ingatkan yang muda-muda lebih berat tantanganmu nanti makanya belajarlah terus sekarang belajar ilmu terus berkembang tapi Pancasila sebagai ilmu harus kamu pelajari jangan belajar ilmu terus ini dipasuki ideologi lain Pancasila itu harus itu harus di pelajari kemudian dihayati dan diamalkan ilmu yang lain silakan maju inilah inilah saya kira urian kami saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan saya minta dari forum yang terbatas ini akan menyebar nanti mengingatkan saudara-saudaranya supaya sadar bahwa NKRI dan Pancasila ini harus tetap dibela ditegakkan dan diamankan terhadap segala anasir yang akan merusak terima kasih atas pertananya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum